Halo guys ingin lupa sekirah-kirah komen dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua kali ini saya ingin memperkenalkan lagi aplikasi untuk rekapitulasi perhitungan suara ini sebagai contoh lagi untuk pilkada di Konawe Utara kita langsung saja sebelum masuk pada aplikasi Excel ini kita akan menemukan form login dulu kali ini berisi data penting dan rahasia silahkan masuk menggunakan username dan password yang telah diberikan oke seandainya jika passwordnya salah maka maaf password anda salah oke kita oke ini tampilan awalnya dari aplikasi rekapitulasi perhitungan suara pilkada kebupatan Konawe Utara tahun 2020 disini nanti ada gambar paslon disini tampilan dashboardnya ada menu-menunya database perhitungan suara rekapitulasi perhitungan suara analisis tingkat kecamatan analisis tingkat desa informasi DPT referensi kecamatan atau desa informasi koordinator iktisar halaman disini jumlah DPT jumlah TPS jumlah kesamatan dan jumlah desa nah disampingnya ini ada info terkait pemenang pilkada ini hasilnya dari sini ya siapa yang suara terbanyak dia yang menang dibawahnya ada total perulian suara dari 0 TPS jadi setiap ada TPS yang di-input suaranya maka disini otomatis akan terisi ini perulian suara buat tulun dari Kabupaten Konawe Utara ini ada 2 kandidat kandidat 1 dan kandidat 2 disini ada suara tidak sah jumlah suara sampingnya lagi ada persentase perulian suara dari kedua kandidat dan juga suara tidak sah di sampingnya lagi di bagian bawah ini ada persen suara masuk persen suara masuk ini pun sama dengan tingkat partisipan masyarakat dalam mengikuti pilkada jadi ini penting ya sebagai referensi buat kedepannya lagi berapa persen tingkat partisipan masyarakat itu mengikuti event-event pemilu seperti ini di sebelah ini ada persen TPS TPS yang masuk persentase TPS yang masuk sudah berapa persen kalau 100% otomatis pemenang pilkada disini pun sudah kita bisa tahu paling tidak di atas 75% ini persen TPS masuk oke kita ke menu yang paling bawah dulu di informasi koordinator sebelum kita masuk ke menu-menu yang lain menu utama di informasi koordinator ini nanti koordinator berdasarkan desa dan TPS yang bisa di input disini ini nama desa dan nama TPS akan otomatis terinput pada saat kita meng-input data DPT oke kita kembali kita ke referensi kecamatan desa disini silakan input atau koreksi nama desa pada kolom kecamatan ini kolom kecamatan nama desanya kecamatan nama desa kecamatan nama desa kurang lebih seperti itu ini geser ke samping untuk ke-13 kecamatannya ini nama desa harus terinput pada semua tabel yang ada karena ini dia merupakan value-value pada rumus-rumus yang sudah dimasukkan jadi ini nama desanya harus ada nama distriknya harus ada dan harus sesuai seperti ini oke kita kembali ke alaman utama informasi DPT oke kurang lebih seperti ini kecamatan desa nama TPS DPT pemilih tambahan diisi jika ada yaitu DPT tambahan pemilih pindahan pengguna KTP elektronik disini jumlahnya yang bisa dirubah itu di daerah sini ya nama desa nama TPS dan ini yang di input ini saya sengaja input saja disini langsung total DPT-nya 46.123 ini total semua ini sudah ada yang kebetulan saya tahu untuk yang lain saya kurang paham jadi data DPT ini khusus nama desa dan nama TPS ini terintegrasi dengan menu koordinator tadi ya oke nanti di paling bawah disini ada jumlah ya kita kembali ke alaman utama lagi oke kita lanjut lagi dari informasi DPT ada lagi analisis tingkat desa nah disini kita pilih distrik eh distrik maaf pilih kesamatannya dulu disini ada 13 kecamatan ya ini saya ambil contoh dari kecamatan Asera nah disini tampilannya nanti ada di bagian kanan ada tabel perolehan suara dan di bagian kiri ada grafik persentase perolehan suara dan di bawahnya ada selisih perolehan suara karena disini kandidat saya contohkan kandidat nomor 1 jadi perbeningannya selisihnya adalah kandidat NKRI dan kandidat terabu ini nama desa kita pilih desa nama desa yang ada di distrik Asera ini nama-nama desanya setelah kita pilih nama desa maka kita tampilkan datanya nanti datanya akan tampil disini oke kita kembali lagi ke menu utama analisis tingkat kecamatan nah disini ini analisis kenyamatan sama di bagian kanan ada tabel perolehan suara dan di sebelah kiri tabel perolehan suara dan di sebelah kanan adalah grafik persentase perolehan suara kurang lebih sama kayak yang analisis dan rekap ketulasi tingkat desa bedanya disini dia ada tambahan dari jumlah TPS di distrik di kecamatan yang bersangkutan TPS yang masuk sudah berapa dari kecamatan tersebut dan persen TPS masuk di bawahnya ini saya contohkan di kecamatan Wiwirano kita tampilkan nah ini nanti kalau sudah terinput maka disini muncul kecamatan Lembo ini kita harus tampilkan dulu ya baru hasilnya akan muncul kembali lagi ke menu utama ini yang rekapitulasi perolehan suara disini nanti ada grafik grafik lingkaran ya disini ini belum-belum ada inputan ini grafik disini ini persentase perolehan suara dari paslon contoh ini paslon NKRI terhadap jumlah DPT pada setiap kecamatan jadi disini grafiknya dia menangnya itu berapa persen kandidat tersebut gitu ini terhadap jumlah DPT di setiap kecamatan tersebut jadi kita bisa tahu persentase kemenangan kita itu berapa persen di setiap kecamatan yang ada oke ini yang utamanya untuk perolehan suara kita input ini ada form inputan disini ya ini database perolehan suara Pilkada Kabupaten Koning Utara 2020 kita langsung saja ini saya beri contoh kita dari ambil dari kecamatan yang sudah ada nama-nama desanya Lasolokopulauan kita pilih nama desa Bodingi nah nama TPS disini harus di input manual karena data TPSnya saya tidak dapat jadi terpaksa kita harus input manual terserah mau kita mau tulis Bodingi 01 lebih bagus nama kampung dan diikuti dengan nomor ini contoh dia NKR 01 dapat 50 Rabunya cuma dapat 20 suara tidasahnya 1 kita input data data berhasil ditambahkan nah ini nanti otomatis dia akan langsung masuk disini kita input lagi dari Wawolesia kita pilih desanya Barang Sanga nama TPSnya Barang Sanga 1 kita contoh lagi dia peroleh disini 89 Rabu peroleh 75 suara tidasahnya 0 maka otomatis disini jumlah suaranya langsung sudah ter-input lebih seperti itu kita input data data berhasil ditambahkan nah jika seandainya ada salah penginputan disini belum ya nanti jika kita keluar dia otomatis akan ada disini jika terjadi kesalahan penginputan saya ambil contoh dari Lasolokopulauan seharusnya NKRI memperoleh 60 maka kita cukup klik 2 kali disini datanya akan masuk disini dan kita tinggal ganti saja kita ubah data data perolehan suara berhasil dirubah maka dia otomatis akan jadi 60 jika kita ingin menghapus maka cukup klik juga 2 kali datanya akan muncul dan hapus data saya ambil contoh ini saya hapus data berhasil dihapus kurang lebih seperti itu jika kita menginput data namun disini drop down nya dia disable maka cukup kita klik di battle dia akan kembali aktif kurang lebih seperti itu kita contoh lagi kita input lagi dari Andowia Desa Ambake nama TPS Ambake 1 NKRI 102 Rabu 9 8 9 suara tidasanya 1 kita input kita tambahkan lagi ini dia secara otomatis akan berurutan sesuai abjad kita input lagi dari Kecamatan Sawah Desa Pekaroah nama TPS Pekaroah 1 di NKRI memperoleh 170 Rabu 50 suara tidasanya ada 10 seperti itu kita input data berhasil ditambahkan oke jika sudah selesai meng-input kita keluar atau seumpama kita sudah terlanjur mengisi data-data seperti ini namun kita tidak jadi maka cukup klik di batal saja jika sudah selesai peng-inputan kita keluar data-datanya ini akan langsung masuk ke dalam database perolehan suara oke kita keluar anda akan keluar dari form ini apakah anda yakin yes pada saat dia keluar ini dia langsung otomatis tersimpan file-file ini tiga yang tadi berhasil kita input kita kembali ke menu utama disini di halaman utama sudah mulai muncul grafiknya sudah mulai keluar disini percent TPS terpele kamera maaf kita tambah lagi biar tambah banyak lembo lembo satu maaf lah ramu satu jika kita tidak mau capek-capek meng-input nama TPS maka cukup dengan kode satu dua tiga atau seterusnya input data oke terus nah ini saya ambil contoh lagi untuk data ganda untuk TPS ganda disini tidak bisa ya saya ambil contoh disini yang sudah kita input dari Lasolokopulauan saya ambil contoh kecamatan Lasolokopulauan nama desanya bodingi nama TPS nya bodingi satu jadi ini intinya dari nama TPS atau nomor TPS kalau nomor TPS nya sama dia tidak bisa terinput intinya dari sini ya sepuluh contoh bodingi satu nah ini saya ambil contoh dia peroleh 70 ini bodingi satu tadi berapa 60 ya 60 21 nah ini sumpah ada terjadi kelelayan kita mengira belum menginput ternyata sudah tapi kita ingin menginput ulang kita coba maka tidak bisa disini TPS yang di input sudah terinput silahkan pilih desa atau TPS yang lainnya untuk menghindari data ganda atau pilih menu ubah untuk merubah perolehan suara atau yang ketiga nama desa atau TPS belum dipilih kurang lebih seperti itu oke jadi ternyata tidak bisa ya intinya dari nama TPS sama membudengi dua bisa ini bodengi dua ini contoh cuma yang jadi masalah nanti pada saat intinya tapi kita contoh saja ini dia 70 ini 35 ini 5 input data bisa data berhasil ditapakan kurang lebih seperti itu jadi desa bandingi ada dua TPS ini contoh saja kita keluar ini kurang lebih seperti ini cara penghapusan bisa dari form ini bisa juga kita hapus manual bisa hapus manual tapi tidak saya sarankan karena datanya tidak akan berurut disini barisnya kosong tidak masalah pada saat kita akan membuka form ini dan kita keluar data ini tetap masih kosong namun pada saat kita meng-input data saya ambil contoh dari Lasolo dari Desa Abola DPS Abola 1 kita input data data berhasil ditambahkan nanti secara otomatis dia akan langsung mengurutkan ini saya keluar dulu maka secara otomatis dia akan masuk disini seperti itu mudah-mudahan bisa dimengerti karena ini aplikasi dibuat untuk dengan user familiar jadi kita mudah untuk memahaminya disini persen masuk TPS kurang kelihatan tapi kurang lebih 2,51% disini total perlehan suara dari 5 TPS NKRI 476 Rabu 204 suara tidak sah totalnya 14 jumlah suara 694 kurang lebih seperti ini ini persen suara masuk baru 1,5% dari total DPT yang ada disini kurang lebih seperti itu untuk total DPT ini sendiri jumlahnya dari sebagai tambahan lagi jumlah DPT dia total plus pemilih tambahan kurang lebih seperti itu jika jika ada jika ada diisi kalau tidak tidak masalah kalau kita memperpotokan hanya pada DPT tidak masalah kurang lebih seperti ini intinya disini untuk grafik-grafik persentase perlukan suara ini suara masuk berserkan DPT dan disini TPS masuk jika mencapai angka 100% maka otomatis kita bisa mengetahui siapa yang menang di pilkada Kabupaten Konak kurang lebih seperti itu jika Bapak-Ibu berminat bisa langsung hubungi di WA yang saya cantumkan di kolom deskripsi untuk Kabupaten-Kabupaten yang lain yang serang pilkada juga boleh ini kebetulan dua kandidat untuk kandidat-kandidat untuk Kabupaten lain yang kandidatnya banyak pun tidak masalah ini saya keluar dulu ini ada beberapa contoh lagi kurang lebih yang ini ini analisis kalau yang ini contoh analisis cuman mungkin sudah kurang ini karena waktunya sudah terlalu mepet enable editing kita harus enable dulu enable content oke mungkin berhasil ini contoh juga tim pemenangan ini untuk analisis pemilih potensial ini menu utama disini database pemilih potensial disini databasenya ini saya contoh saja kemarin ini untuk penginputan database untuk pemilih potensial namanya siapa nicknya berapa ini distrik distrik apa saja atau kecamatan terus ini kampung kita pilih distrik dulu pilih kecamatan dulu baru otomatis kampungnya akan muncul atau desanya disini kebetulan data TPS nya lengkap dan kebetulan kampungnya juga sedikit desanya sedikit jadi enak untuk kita memasukkan dan nama koronator siapa kurang lebih seperti itu ini selesai di inputan sebagai contoh ini jika selesai input kita keluar saja datanya sama dia akan mengurutkan juga kita kembali ke menu utama disini ada cari database kita cukup memilih variabel kriterianya nama nick kecamatan lalu kita cari data yang bersangkutan semua mencontoh namanya disini kebetulan nama saya ada equal cukup kita cari data maka akan muncul nama equal kurang lebih seperti itu penutama analisis pemilih potensial ini sangat penting karena kita untuk menganalisis pemilih-pemilih potensial yang ada saya ambil contoh kita pilih kecamatannya kecamatan Sepiari Timur kampungnya kita pilih Kampung Sorendiwery nah disini akan langsung secara otomatis dia muncul ya untuk perbandingan pemilih potensial dan DPT di setiap desa semua contoh pemilih potensialnya saya saya kandidat kandidat yang ini baru 2 sedangkan jumlah DPT 1700 maka selisihnya ada sekian dan persentase selisihnya selisih persentase ini ada analisis perbandingan jumlah pemilih potensial dan DPT ini dari setiap kecamatan atau distrik ini totalnya kita kembali ke menu utama disini grafik ya semakin besar nilai persentase selisih maka makin besar peluang untuk menang kalau ini seperti itu jadi persentase selisihnya semakin tinggi maka peluang menangnya akan semakin besar kita kembali ke menu utama disini ada analisis partisipan disini untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pinggada seumpama tingkat partisipasi masyarakat itu hanya 80% maka otomatis kita mengetahui dari jumlah pemilih potensial kita dari total 5 jika persen partisipannya 80% maka kurang lebih hanya 4 yang memilih kurang lebih seperti itu nah disini jumlah DPT-nya dan ini untuk partisipan DPT kurang lebih seperti itu disini untuk tingkat kabupaten jika kita memasukkan cuma 80% ini karena pemilih potensial masih sedikit yang saya input ini contoh disini keterangannya jika persen pemilih potensial pada grafik lebih besar daripada DPT maka tingkat kemungkinan menang sangat besar jika persen pada selisih di bawah 30% maka jumlah pemilih potensial masih kurang dan perlu pendataan ulang ini ya persen selisihnya masih di bawah 30% maka perlu adanya pendataan ulang ini seperti itu ini tidak bisa saling input karena terprotek kembali ke menu utama disini ada analisis kemenangan kurang lebih seperti ini ini hanya contoh nah ini contoh yang menggunakan hak pilih seperti tadi cuma 80% yang menggunakan hak pilih nah disini selisih selisih kita selisih pemilih potensial terhadap pengguna hak pilih ini selisihnya ya berarti kandidat tersebut membutuhkan kurang lebih sebanyak minus ini paling tidak 30 atau 50% hingga 50% nah ini persentase kemenangan karena kandidat yang bernama Imani ini yang kebetulan dibikinkan analisisnya maka persentase kemenangan kita bikin disini karena ada 5 kandidat dengan asumsi bahwa keempat paslon lainnya memperoleh total suara di bawah persentase kemenangan minimal persentase kemenangan harus di atas 20% ini asumsi kalau jika dibagi rata karena kebetulan ada 5 paslon maka paling bagus paling tidak 35% dengan asumsi kandidat lain masih di bawah nah jika kita memasukkan ini maka otomatis kita mengetahui persentase kemenangan kita di setiap percamatan kurang lebih seperti ini ini jumlah jumlah perolehan suara yang kita dapat 35% dari 80% pengguna hak pilih jadi 1702 ini adalah 35% dari yang menggunakan hak pilihnya ini kurang lebih seperti itu kita kembali ke menu utama disini ada kisar alamannya jumlah total pemilih potensial ada 22 orang asumsi total perlehan suara 4 ribuan dengan total persen kemenangan 35% yang tadi selisih jumlah pemilih potensial dan DPT selisihnya ini 16 ribu dengan persen selisih 0,13 jadi semakin besar persen selisihnya maka semakin tinggi angka kemenangan oke cukup sekian dari saya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ke Bapak Ibu berminat sekali lagi saya cantumkan nomor WA saya di alaman deskripsi dan jangan lupa di subscribe channel ini agar bisa terus berkembang oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati